Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, channel pecinta bonsai. Jadi teman-teman, di video kali ini video singkat, jadi ini perawatan sancang ya, atau wacang, ini sambungan ya teman-teman. Jadi sebelumnya sudah pernah di sharing juga, pada saat saya baru dapat bahannya, jadi ini bentukannya mirip dengan sancang berupadi ya teman-teman. Jadi ini sudah di double pot dan ternyata pertumbuhannya tidak sesignifikan itu ya teman-teman. Ada beberapa akar yang mulai membusuk, ada juga yang sudah kering ya teman-teman. Jadi memang lumayan saya biarkan, harapannya kan supaya akarnya turun ya. Padahal ini kan sudah di double pot, jadi media yang di bawah itu cukup besar, walaupun yang di pot utamanya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi perkembangannya tidak sesuai dengan harapan ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk bongkar sekarang di cukur tipis-tipis, belum mau serapat yang diharapkan. Ya seperti yang teman-teman lihat di video. Beberapa ranting juga ada yang mati ya, walaupun batangnya ya seperti yang para pecinta bonsai tahu bahwa kalau sancang disambung dengan wahong itu bagus ya. Karena karakternya dapat, walaupun tidak ori, tapi karakter batang dapat, kekuatan batang lebih bagus ya teman-teman. Timbang sancang ori, kalau sancang ori biasanya kena hujan terlalu sering, dia gampang busuk ya teman-teman. Beda halnya dengan wahong ya, jadi kalau untuk wahong, apalagi wahong gunungnya, apa namanya itu wahong laut ya teman-teman. Jadi itu benar-benar kayunya kokoh ya, dan karakter batangnya juga bagus. Jadi setelah dibongkar, nanti kita akan kombinasi dengan batu lagi ya teman-teman, supaya kesannya lebih bagus. Terus posisinya agak lebih ke atas lagi dikit ya, supaya tidak terlalu condong ke bawah. Jadi masih menggunakan pot yang sama, sebenarnya ini sudah bisa dibilang semi-jadi ya, karena bonsai jadi itu kayaknya jarang ya teman-teman. Karena dia akan berubah sewaktu-waktu, jadi perawatannya pun harus tetap dilanjutkan, walaupun barangnya sudah biasa tampil kontes. Jadi tidak ada yang istilah bonsai jadi ya. Nah untuk perawatannya, untuk penanamannya, karena ini memang akarnya saya bongkar, jadi saya tanam cuma pakai media pasir aja ya teman-teman, supaya mengurangi resiko pembusukan pada akar ya. Jadi ya inilah video singkatnya ya teman-teman, jadi sekedar sharing ke teman-teman, dan juga saya tampilkan, siapa tahu ada yang tertarik, nanti silahkan langsung di komen atau di WA langsung ya teman-teman. Biar bisa langsung dijemput ke stand. Jadi ini hasil lahirnya teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.